Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Puluhan petugas gabungan ini melakukan operasi justisi di seputaran wilayah kota Madiun pada Sabtu malam. Ada pun sasaran operasi kali ini yaitu cafe, toko, mal, dan pedagang kaki lima yang masih beroperasi di atas batas jam yang telah ditentukan. Pada hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menemukan puluhan pedagang kaki lima, cafe, dan toko yang masih beroperasi di atas batas jam operasional yaitu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Para pedagang yang terjaring operasi kali ini oleh petugas tidak langsung dilakukan penindakan tetapi hanya diberikan sosialisasi dan arahan saja. Namun jika pada hari kedua esok masih ditemukan pelanggaran jam operasional, maka petugas akan memberikan sanksi berupa administrasi hingga sanksi penutupan usaha sementara. Selain melakukan operasi, pusat keramaian di kota Madiun juga dilakukan penutupan. Bahkan di Taman Sumber Umis yang biasanya ramai pengunjung kini telah diberi garis pengaman oleh Satpol PP sebagai tanda larangan aktivitas di area Taman selama PPKM Darurat berlangsung. Hari ini tindakannya sebenarnya tadi masih terjadi tarik ulur karena ini sudah masuk posisi PPKM Darurat itu benar-benar dilaksanakan. Tapi untuk hari pertama ini kita lakukan bimbauan dan juga pembinaan di lapangan. Tetapi mulai besok sudah dilakukan istilahnya ketegasan, minimal ada penindakan lebih lanjut, baik itu denda, penutupan usaha sementara, dan nanti kalau ada unsur pidana kita naikkan ke Polres. Sasarannya hari ini ya ke mal, artinya ke pelaku-pelaku besar, mungkin toko modern, takat atau belum untuk hari pertama ini. Baru nanti ke kafe sampai ke PK5. Nah, supaya nanti tidak ada diskriminasi bahwa kita, sasaran kita hanya orang kecil, tetapi sampai pengusaha besar pun kalau memang tidak taat ya harus kita lakukan usaha tingkat lebih lanjut, baik itu pembinaan malam hari ini sampai nanti ke penindakan mulai besok. Personil yang dituliskan malam hari ini ada sekitar 25 personil, kita bagi dua kelompok. Untuk wilayah Kota Madiun ada berapa titik penyekatan, Pak? Untuk wilayah Kota Madiun, kesepakatan tadi ada tiga penyekatan yang masuk-masuk kota, mulai di Gading, di Rejoagung, dan juga di Tean. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, PPKM Darurat COVID-19 Jawa-Bali dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. PPKM Darurat sendiri bertujuan sebagai pengoptimalan penanganan terhadap pandemi COVID-19. Sementara itu, Kota Madiun terdata dalam salah satu kota di antara 48 kota kabupaten lain di Pulau Jawa-Bali yang masuk asesmen situasi pandemi COVID-19 level 4. Level asesmen ini ditetapkan berdasarkan tingkat penyebaran COVID-19, peningkatan penambahan kasus aktif serta mobilitas masyarakat dan perekonomianya. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Dari Madiun, Tim Lipan, Teg Edge Terima kasih.